Buku Pondok Pesantren Al Zaitun dijual di salah satu toko buku di Bojonegoro, Jawa Timur. Buku yang dipajang di toko tersebut berisi profil Ponpes Al Zaitun berjajar dengan buku agama lainnya. Beberapa hari ini jagad media sosial diramaikan dengan munculnya sebuah video yang merekam sebuah toko yang menjual buku profil Ponpes Al Zaitun. Buku profil Ponpes Al Zaitun yang dibanderol dengan harga 100 ribu rupiah ini terlihat tertata rapi dirak buku di dalam toko. Dalam video tersebut terlihat hanya empat buah buku saja. Toko buku ini berada di utara rumah dinas Bupati Bojonegoro. Kepada awak media, pemilik toko mengatakan bila buku profil Al Zaitun ini sudah ada dirak buku pada tahun 2010. Buku tersebut merupakan titipan dari distributor buku dan sudah 10 tahun lebih buku tersebut tak diambil. Buku ini sejak kapan mbak ya di toko ini? Ini sudah lama mas, kayak bahwa 2000 tahun 2010 itu. Jadi itu punya siapa mbak ya yang ini? Titipan orang. Titipan orang? Iya. Ini sampai sekarang tidak diambil mbak? Tidak diambil. Tapi sejak dulu itu hanya kecilan empat ini atau? Iya. Hanya dia empat. Jadi baru tahu ini mbak ya setelah pondok rame-rame. Tidak pernah ngecek. Tidak pernah ngecek. Kalau yang mendistribusikan itu dari mana mbak Biasanya? Aku kurang tahu mas, soalnya ini kan tak lihat programnya kan dia ganti. Jadi aku ngecek yang programnya itu tidak bisa. Saat ini Pompes Al Zaitun sedang dalam proses pengusutan oleh pemerintah. Maka pihak toko langsung menarik buku tersebut dari rak buku-buku agama. Dari Pojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One, mengabarkan.